Halo teman-teman, jumpa lagi di Infotaman Inspirasi Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membuat rumah paranet untuk melindungi bibit sedeling durian karena di waktu siang hari, yaitu tepatnya di jam 10 ke atas disini lokasinya sangat panas sekali teman-teman jadi alangkah lebih baiknya untuk bibit sedeling duriannya disini nanti akan saya buat rumah paranet untuk melindungi bibit sedeling duriannya agar tetap tumbuh segar dan menghijau teman-teman oke disini untuk tiang penyangganya saya sudah menyediakan tiang pambu seperti ini yang sudah saya bentuk di bagian ujungnya seperti ini teman-teman nanti tinggal kita tancapkan seperti ini contohnya dan langsung nanti di bagian atasnya kita beri palang penyangga paranetnya oke langsung saja disini untuk tiang-tiangnya akan saya tancapkan terlebih dahulu dan untuk paranetnya nanti akan saya pasang langsung teman-teman oke langsung saja oke disini untuk tiangnya sudah berhasil saya tancapkan dan juga pemasangan palang penyangga paranetnya disini sudah terpasang semua teman-teman oke langsung saja disini untuk paranetnya akan saya pasang langsung dan untuk paranetnya disini saya menggunakan paranet 70% jadi nanti bibit sedeling durian ini bisa mendapatkan sinar 30% teman-teman oke seperti ini disini untuk paranetnya saya sudah memotong sesuai dengan ukuran yang ada oke langsung saja disini kita pasang teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk proses pemasangan paranetnya disini sudah berhasil saya pasang dan untuk bibit sedeling duriannya disini sudah aman dari terpaan sinar matahari secara langsung di saat siang hari teman-teman oke disini setelah berhasil kita pasang naungan paranet kita tinggal melakukan proses perawatan dan pembersihan gulma pada media polybag yang sudah banyak ditumbuhi rumput-rumput seperti ini teman-teman nanti rumput-rumputnya disini akan saya bersihkan terlebih dahulu sebelum proses pemupukan agar pupuknya ini tidak diserap oleh rumput-rumput yang banyak menumbuhi media polybagnya seperti ini teman-teman oke mungkin buat teman-teman semua yang ingin mengetahui pupuk apa yang saya pergunakan disini saya menggunakan pupuk rendaman kohe puyuh teman-teman yang saya masukkan ke dalam gentong ya paling cepat kita rendam 3 hari untuk airnya tersebut kita aduk dan sudah bisa kita pergunakan untuk proses pemupukan dengan sistem kocor oke untuk takaran pupuk kohe puyuh yang kita rendam itu nanti kita campur dengan media air teman-teman ya contohnya disini saya menggunakan 2 liter untuk rendaman kohe puyuh saya campur dengan 15 liter air dan disitu tinggal kita aduk dan kita pupukan pada media polybagnya nanti bibit duriannya setelah kita pupuk akan tumbuh dengan sehat dan memiliki daun yang berwarna hijau segar teman-teman oke untuk bibit durian saddlingnya disini kurang lebih ada 6 ribuan lebih teman-teman dan nanti akan saya buat menjadi bibit durian unggul semua dengan sistem sambung pucuk sambung sisip maupun okulasi yaitu tempel mata tunas teman-teman dan apabila cuacanya disini sangat terang dan tidak ada mandung disini sangat panas sekali teman-teman jadi lebih aman bibit durian saddlingnya disini kita beri naungan seperti ini agar media polybagnya ini tidak cepat mengering nanti bibitnya ini akan awet tumbuh menghijau teman-teman oke dan untuk bibit durian yang sudah berhasil saya sambung pucuk seperti ini contohnya ini untuk batang tinggi kurang lebih ada 1 meteran tingginya ini teman-teman untuk bibit durian ini adalah jenis durian musangking yang sudah berhasil adaptasi semenjak pengeluaran dari dalam greenhouse ini tunasnya sudah mulai tumbuh membesar dan nantinya setelah berhasil kita buka untuk tali pengikannya disini bibit durian ini sudah siap untuk proses penambahan batang saddling yang nantinya akan saya buat menjadi bibit durian kaki 3 maupun kaki 4 teman-teman oke dan di bagian sini disini ada jenis durian super tembaga durian musangking dan disana masih banyak lagi teman-teman oke mari kita lihat di bagian sana disana juga masih banyak bibit durian saddling oke seperti ini teman-teman dan untuk paranetnya disini ini sudah rapuh dan sudah terbengkas seperti ini nanti akan saya ganti dengan paranet baru teman-teman oke disini pun untuk bibit durian saddlingnya juga masih banyak disini kurang lebih juga masih ada 6 ribuan lebih teman-teman oke disini kita lihat dulu bibit durian hasil sambung sisip 1 tunas berdaun tunggal oke disini untuk bibit durian yang sudah berhasil saya keluarkan dari sungkup masal teman-teman ini ada bibit durian sambung sisip 1 tunas berdaun tunggal yang sudah berhasil tumbuh tunas oke seperti ini contohnya dan disebelahnya disini ini adalah bibit durian 4 jenis dalam 1 batang teman-teman yaitu bibit durian kualitas sultan dengan batang saddling jumbo hasil dongkelan oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua bercinta tanaman durian oke sekian dan terima kasih oke oke selamat menikmati